Wa inna rabbaka la huwa al-azizur rahim Mungkin ibaratnya itu apa namanya mereka itu kalau buat kajian hanya sebatas kajian buat kalangan-kalangan tersebut Contoh misalkan dia mengikuti kajian si A namun dia mengabaikan dengan kajian si Benah Bagaimana pandangan Ustadz agar supaya kita ini Islam ini menyatu Apalagi kita di kalangan publik figur saya sekarang kan bergabung dengan teman-teman di Musyawara Teman-teman Musyawara itu punya konsep itu bagaimana kita membangun sebuah jembatan Agar kita apa namanya mengajak semua para ulama kita itu bersatu bahwa Islam itu adalah satu Nah Masya Allah Jemaah Ini adalah pencerahan dari Ustadz untuk memberikan kecerahan kepada kami Subhanallah Ya Jemaah Ini sebuah pandangan yang indah sebenarnya Tadkala kita ingin menyatukan umat Islam ya Kita ingin para ulama bersatu Semua menginginkan itu Tapi ternyata Rasulullah SAW sudah mengatakan Kalau orang yang hijup setelah aku mati Dia akan melihat banyak perselisian Ini sebuah kodrat yang tidak bisa dipungkiri Yang hidup setelah aku mati akan melihat banyak perselisian Dan semua merasa dia yang benar Dan itu sudah terjadi Setelah meninggalnya Rasul SAW Muncul kelompok A muncul kelompok B terus Bahkan kita tahu siapa yang membunuh Ufman bin Affan Muslim Siapa yang membunuh Ali bin Abi Talib Siapa yang membunuh Ali bin Abi Talib Orang kafir Orang yang hafal Al-Quranul Karim Guru ngaji Dan dia membunuh Ali bin Abi Talib Ingin masuk surga Bayangkan Jemaah Dia bukan ingin masuk neraka Dia bukan sedang melakukan dosa Dia menganggap itu adalah ketaatan Maka kalau bicara bagaimana sekarang Melihat banyaknya perselisihan Kita ingin semua menyatu Nah Caranya Rasulullah SAW sudah memberikan kepada kita solusi Apa kata beliau Alayhi salatu wassalam Kalau kalian ingin bersatu Ingin tetap sampai ke surgaku Fa'alaikum bisunnati Ikuti sunnahku Kata Nabi SAW Wa sunnatil khulafai rasyidina Al-Mahdiina min ba'adi Ikuti sunnah-sunnah Khalifah-khalifah setelah aku Ikuti sunnahnya Abu Bakar Ikuti sunnahnya Umar Ikuti sunnahnya Uthman Ikuti sunnahnya Ali bin Abi Talib Tamasaku biha Kalian berpegang teguhlah dengannya Wa'addu alihabin nawajid Kalian gigit dengan gigi geraham kalian Wa'iyyakum wa muhdathatil umur Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini Fa'inna kulla muhdathatin bid'ah Sesudahnya setiap perkara yang baru dalam urusan agama itu disebut bid'ah Wa kulla bid'atin dolaran Jadi usaha untuk menyatukan umat Ya Itu harus menjadi target seorang muslim Tapi pertanyaannya Kita mau satukan mereka di atas apa Di atas sebuah partai Kalau kita bicara partai Ya Ada banyak partai Islam Di atas sebuah ormas Oh ada banyak ormas Islam Dan semua mengaku ormas mereka mungkin yang paling benar Di atas siayasan Atau di atas apa Ada sebuah Ungkapan Yang mengatakan Udahlah kita ini saling tolong menolong Untuk perkara-perkara Yang kita sama Untuk perkara yang berbeda Ya kita saling memaafkan Ya ungkapan ini Ada benarnya Tapi ada salahnya Benarnya dimana Ketika mereka berpikir Untuk bersatu Untuk saling memaafkan Dalam perkara-perkara yang memang ada khilaf Yang khilafnya memang boleh Yang satu kunut Yang satu gak kunut Ya ini memang perkara-perkara yang ada beda pendapat Dan Alhamdulillah Ada ruang disana untuk berbeda pendapat Kita saling toleransi Tapi ada perkara-perkara Yang memang gak bisa Disatukan Umumnya kita bicara Ada kelompok yang mengkafirkan Abu Bakar Siddiq Yang mengkafirkan Omar bin Khotob Dan mereka berusaha Ingin bareng-bareng Udahlah Yang kita tahu mungkin syiah Kemudian mungkin orang-orang yang berpemikiran Khowarij Yang mereka mudah mengkafirkan orang Bahkan Abu Bakar Bahkan Uthman buat mereka kafir Ali buat mereka kafir Mungkinkah kita duduk bermajlis sama mereka Enggak Jadi intinya Alhamdulillah teman-teman yang sedang berusaha untuk Menyatukan kawan-kawan ini Tapi dia harus tahu Di atas apa dia menyatukan Ya berusaha lah Karena sedih Kalau melihat ya Perpecahan yang terjadi Tadi Anda sampaikan Kalau bicara partai Ada P3 Ada Apa lagi Ada PKB Ada PKS Ada apa Semuanya Masing-masing Dan siapa yang menang? Ya Kalau umat Islamnya Memikirkan diri mereka Bukan memikirkan agama mereka Ya Yang akan terjadi seperti itu Maka nasihat anak Buat teman-teman yang ingin Berusaha untuk Menyatukan umat Islam Ketauhilah Nabi sudah memberikan solusi buat kita Dengan itu baru kita akan Bersatu Tapi bukan berarti Tidak akan terjadi perpecahan Perpecahan itu sudah takdir Allah Yang kita harus hadapin Tapi bagaimana kita Berada Di tempat yang benar Bersama kawan-kawan yang benar Hada wallahu alam Bissabna'am